Intro Kementerian Perindustrian melalui Direkturat Jenderal Industri Kecil dan Menengah serta Otoritas Jasa Keuangan mengadakan kerjasama dengan Pengurus Pusat Bayangkari atau Organisasi Istri Anggota Polri terkait dengan penumbuhan wira usaha baru pada sektor industri kecil dan menengah di Wisma Bayangkari, Jokata Selatan. Dalam sambutannya, Menperin Erlanggo Hartato mengatakan bahwa wira usaha memiliki peran penting pada pertumbuhan ekonomi nasional, mulai dari menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional, serta menciptakan nilai tambah barang dan jasa. Kemenperin diberi target untuk menemukan wira usaha baru sebanyak 20 ribu hingga akhir tahun 2019. Sementara itu, Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawa Ningsih mengatakan bahwa Kemenperin akan memberikan bimbingan teknis, sosialisasi, dan penampingan para wira usaha baru. Kemudian, pemerintah juga akan memfasilitasi para wira usaha baru dalam hal pengembangan produk seperti pendaftaran hak kekayaan intelektual, sertifikasi produk, dan fasilitas desain dan kemasan produk. Kerjasama tersebut akan mulai efektif dilakukan pada pertengahan tahun 2018. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso juga menambahkan, melalui peningkatan literasi keuangan, anggota Bayangkari dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan dalam memutar uang dan investasi. Selain itu, juga dapat memperluas akses terhadap berbagai macam produk dan layanan jasa keuangan. Pada kesempatan yang sama juga, Nyonya Tri Tito Karnavian, selaku Ketua Umum Bayangkari, mengharapkan kerjasama dengan OJK ini bisa meningkatkan kemampuan anggota Bayangkari dan masyarakat di seluruh Indonesia dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian juga tutup menyaksikan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama antara pengurus pusat Bayangkari dengan otoritas jasa keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Bukalapak yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Bayangkari, Nyonya Tri Tito Karnavian. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!